Kapolres Bangka Barat AKBP Agusi Suwanto bersama instansi terkait menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke pedagang pasar mentok dan kudang minyak goreng eceran pada Jumat 5 November 2021. Kegiatan itu menghindari permainan harga dari pedagang pasalnya saat ini harga minyak goreng eceran naik sampai Rp19.000 per liter. Dari harga sebelumnya hanya Rp15.000 per liter. Kapolres Bangka Barat AKBP Agusi Suwanto bersama dinas kooperasi UMKM dan perindustrian Bangka Barat serta Satpau PP Bangka Barat menggelar sidak ke pasar mentok pada Jumat pagi 5 November 2021. Sidak dilakukan guna menindak lanjuti kenaikan harga minyak goreng eceran yang mencapai Rp19.000. Padahal sebelumnya harga minyak goreng eceran hanya berkisar Rp15.000 per liter. Sidak ini sekaligus memastikan kenaikan harga itu bukan karena permainan harga oleh pedagang dan memantau persediaan stok di gudang minyak goreng eceran yang ada di kampung Sawah Muntok. Sejak kapan? Rata-rata per 3 bulan ya? Rp3 bulan itu Rp2.000. Rp3.000. Rp3.000. Rp2.000. Rp3.000. 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 Jadi sekarang ada yang naik? Menurut Chandra pemilik gudang, melonjaknya harga minyak eceran ini disebabkan diduga adanya kenaikan harga tan dan buah segar kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng. Batasin, setiap orang beli misalnya dia minta 20, kita batasin jadi 10 minta. Biasanya kan hanya ngambil 222, kita tahu orang itu kemerpunyian 200. Jadi misalnya tiba-tiba kita tetap kasih 5, jadi tetap lagi rata kita. Batasannya sampai 5 dos ya? Bukanlah, batasan ini sudah tergantung pengambilan. Kita kan ada stok pengambilan mereka masing-masing kan. Oke. Dari hasil sidak kali ini, pihak Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Bangka Barat akan melakukan evaluasi terkait harga minyak goreng eceran yang beredar di pasaran. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung Rizky, Rahmadani AINews melaporkan.